Kritikan atas sistem penyaluran dana santunan duka dari Kementerian Sosial diungkapkan langsung Wali Kota Palu Hidayat saat menyerahkan secara simbolis santunan kepada ahli waris pada Sabtu 11 Mei. Hidayat menyebut dari 1.383 ahli waris yang berhak menerima dana santunan di tahap awal, sebagian besar mereka adalah korban yang telah bermukim di hunian sementara. Hal ini menjadi pertanyaan tersendiri, sebab saat ini masih ada sekitar 30% korban bencana yang juga terdaftar namun belum mendapatkan santunan. Sehingga ia meminta agar pemerintah pusat untuk tidak tebang pilih dalam proses penyaluran dana santunan ini. Di Kota Palu ini Pak, 30% masih 30% itu berada di denda-denda atau di shelter. Sehingga saya katakan, ini masih kami pertimbangkan. Sebaiknya itu dapat semua, terutama yang di shelter atau di denda-denda. Saya juga masih pertanyakan, kenapa hanya yang dihuntara yang dapat, tetapi orang-orang yang di shelter itu tidak dapat. Nah itu masih kita pertimbangkan.